Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih Rans Nusantara FC, Eduardo Almeida lebih banyak menang saat menghadapi Areman Rekor positif itu bisa saja bertambah saat kedua tim bersua di Pekan 25 Liga 1 2023 hingga 2024, Kamis, 22 Februari 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat Sejauh ini, Eduardo sudah tiga kali bertemu Arema, dengan dua tim berbeda Pelatih asal Portugal itu bersua dengan Arema saat melatih Semen Padang dan Rans Sejak melatih Rans, Eduardo tercatat belum pernah kalah saat menghadapi Arema Bertemu dua kali di Laga Uji Coba, dan putaran pertama Liga 1 2023 hingga 2024, Rans selalu dibawanya menang Satu-satunya kekalahan Eduardo dari Arema didapatkannya saat melatih Semen Padang Momen itu terjadi saat kedua tim bertemu di putaran kedua Liga 1 2019 Eduardo Almeida juga punya rekor positif menghadapi Widodo Cahyono Putro yang kini melatih Arema dalam lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024 Pelatih berusia 45 tahun itu belum pernah kalah dan belum pernah menang lawan Widodo Sepanjang karirnya, mantan pelatih Arema di Liga 1 2021 hingga 2022 dan Liga 1 2022 hingga 2023 itu baru satu kali bertemu dengan Widodo Pertemuan itu terjadi di Liga 1 2021 hingga 2022 lalu Kala itu, Eduardo masih melatih Arema, sedangkan Widodo melatih Persita Tangerang Hasilnya, tak ada yang menang dan kalah karena Laga berakhir sama kuat 2-2 Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga